Maulid itu bentuk rasa syukur Jadi kalau maulid isinya umpat-mumpat bubarin maulidnya Gak usah bikin maulid Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu Akhirnya sekarang gelar Habib itu agak turun dikit gelarnya Tadinya cuma untuk ulama wali Allah sekarang baru lahir Dapat marga dikit panggil Juga ada zuriat nabi di Indonesia jalur Syarifidatullah, betul gak? Itu ada seorang Habib di salah satu wilayah di Jawa Barat Kata teman kita yang Habib ini apa kata dia? Wah itu Dajjal itu Nggak asal dia gak ngaku Habib Setau saya dia gak ngaku Habib Dia cuma bilang saya Sayyid Syarif Saya bukan Habib Tapi dituduh Dia seorang Habib Didajjal-dajalin Jadi terjadi mohon maaf ini tolong diluruskan Ini beberapa kitab-kitab marifat Pengarangnya bukan ahli hadis Sehingga yang menyebutkan hadis mimpi dengan hadis itu Harus diperjelas Yang saya hormati Pak Haji Alimuddin Dan istri Ibu Aja Maruyah Dan semua para masyaih Para habaib Bingung banyak bener nih Saya dari dulu meyakini Salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW Adalah Baqau zurriyatihi Lestari zurriatnya sampai saat ini Karena dalam sahaih Bukhari Hadis yang sahih Seorang sahabat bertanya Wahai Rasulullah Kami kalau mengucap salam tahu Assalamualaikum Assalamualaikum Yang tadi antum baca itu ya Aliran apa tuh Ngerok ya Rapper apa namanya itu Ngeri kali beb Didikan antum nih beb ya Aneh akhirnya pakai zikir rifa'iyah Ya cocok untung pernah kita belajar Torikot begituan Kalau enggak pusing juga Aneh kan dulu mengharamkan musik Kalau enggak pernah belajar Torikot yang pakai musik Aduh Masya Allah Gedek bener aneh main itu Lalu sahabat ini bertanya Ya Rasulullah Kalau ucap salam Assalamualaikum Yohan Nabi Kami sudah tahu Kami sudah baca Dalam sholat kami Lalu kalau ngucap salam Sholawat bagaimana Wahai Baginda Kenapa bun Wah itu salah ini nih Habib tuh Protesnya sama Habib ya Kencengin lagi Tad ya Tes Sudah kenceng belum? Sudah nyampe belum? Wah speakernya harus taruh disitu Itu kalaupun saya berdiri Gak juga nyampe kesono Oke yang kedenggeran angkat tangan gimana Bip? Gak nyampe Gak nyampe Aduh darita Kita lanjut dulu ya Nanti biar tim 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 Udin yang urus ya Sampai di mana tadi Untung mereka gak tahu Kalau tahu Motong orang lagi baca hadis gak boleh Ya Motong orang lagi baca Kisah Nabi Yang sahih Tidak Boleh Tapi karena beliau-beliau di belakang Gak denger ya Apa boleh buat Sayyidina Abdullah bin Omar Tidak nyampe Anaknya Karena motong kalam Ayahandanya Tentang hadis Nabi Ini hati-hati ya Kecuali hadis palsu Boleh kita potong Lalu Nabi Ditanya Wahai Rasulullah Bagaimana Cara mengucapkan salam Kepada engkau Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab Kulul Bacalah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Muhammad Itu satu riwayat, riwayat kedua Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa azwajihi Wa zurriyatihi Ada tambahan di riwayat yang lain Wa azwajihi ummahatil muminin Wa zurriyatihi Sampaikan salawat Dan salam kepada sang nabi Muhammad, keluarganya Isteri-isterinya dan Zurriyatnya Dan Zurriyatnya Maka Jadi adanya zurriyat nabi Sallallahu alaihi wa sallam Itu tanda mu'jizatnya Bekerja Tapi saya mau tanya nih Mohon maaf nih Habib Dulu Emang Udah janjian mau jadi Habib Aneh lahir jadi Habib lah gitu Ada gak Habib? Gak ada ya Terus Yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid Siapa dong? Oh itu ada ilmunya tuh Namanya Ma'rifat Alam Ruh Habib juga belum Tau Kenapa ada yang lahir jadi ulama Kenapa ya ada yang jadi pak polisi Pak Haji Limudin Ternyata polisi Nyamar jadi Ustadz Atau Ustadz nyamar jadi polisi Gak tertanya sama dia deh Itu ada sebabnya semua Kenapa ada orang yang jadi Pemimpin Senangnya ada yang jadi pedagang Itu ada sebabnya semua Dia alam ruh Itu ada ilmunya Mahal ya Ya se'aluna ka'anir ruh Kulir ruhumin Amri rabbi Amri rabbi itu rahasia Allah Tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya Saya gak bahas itu deh ya Biar penasaran ente ya Gak ada Saya milih lahir jadi orang Indonesia Jadi orang Indonesia ada yang Milih Pengennya jadi orang Indonesia Atau jadi orang Brunei Brunei Nah ente gak pernah ke Brunei sih ya Pengen jadi orang Indonesia Atau jadi orang Saudi Saudi Ente gak pernah tinggal lama di Saudi Makanya ngomong begitu Coba tanya sama beliau-beliau ini Bisa gak buat maulid di Saudi Habib Bisa gak ngerok kayak gitu Kayak ente barusan Gak bisa Bisa gak Nyindir-nyindir Pemerintah Di Saudi Gak bisa Hanya Indonesia Negeri kritik Negeri paling pedes Kalau lo ngomong Ya Cuma Indo Bersyukur gak tuh Coba kalau di Saudi Gumpul aja 10 orang Baca ya Nabi Salam Malaika Askar datang Dibubarin Dibubarin Saya punya sahabat orang Banjar Di Mekah Diculik lah kita musim haji Mau bikin maulid Bikin maulid bulan haji Ya gak apa-apa katanya Kita maulid tiap minggu Datang lah saya Masya Allah Itu Kita naik Perumahannya Kompleknya itu Naik gunung Naik gunung Aduh capek penggelnya Bukan main Abis itu masuk rumah Itu lantai 3 Dikunci semua Jadi gak kedengeran keluar Katanya kalau kedengeran Bisa dibubarin Sama Tetangga kita juga begitu Yang Nt bilang pertama tadi tuh Sama Sohib kita Tamatan Hadramaut Tidak punya tauliah Itu bikin maulid di apartemen Dikunci semua pintu Disini habib Pake tauliah gak bib Pake izin gak bikin maulid bib Gak ada Maka para habib Harus ngasih contoh Kepada kami Rasa bersyukur Itu kayak gimana ya Bibi Ya bersyukur Kalau disini Negeri yang boleh Kita bebas beragama Bebas bikin maulid Oh ini kalau di luar negeri Pak ini Biksa dibubarin nih Udah pake jalan separoh Pak ya Bener Separoh jalan Kita udah pake Tadi pejabat lewat Gak dibubarin kita Alhamdulillah Masih protes Jadi orang Indonesia Ente cari bumi lain Cari Indonesia lain Yang bisa bikin maulid Seperti ini Aneh taruhannya Ente gak bakal ketemu 70 ribu tahun Juga gak ketemu Serius Pak Inilah negeri paling santuy Negeri paling relax Gimana bersyukur gak Dan maulid itu Bentuk rasa syukur Jadi kalau maulid isinya Umpat Mumpat Bubarin maulidnya Gak usah bikin maulid Pulang-pulang Kolbunya kotor semua itu Kerana si babul muslim Fusuk Hadis sahib Bukhari Mencaci sesama muslim Mau dia habib Tidak habib Mau dia pemimpin Tidak pemimpin Mau ulama Semazhab Tidak semazhab Semanhaj Semanhaj Mencaci mereka Fasik Dan fasik itu Nama lain dari munafik Buka surat munafikun Bahwa munafik itu Disebut disitu fasik Inna allaha la yahdil Qawmal fasikin Fasik disitu disebut munafik Allah tidak beri hidayah Orang yang fasik Walaupun dia pakai sorban Walaupun pakai kopiah Walaupun pakai ridak Walaupun pakai gamis Allah gak kasih hidayah Kenapa? Hatinya sudah keras Lebih keras dari batu Na'wazubillah semua Soalnya ente tadi ngerok soalnya Jadi aneh jadi ngerok deh ya Kita gak biasanya ceramah keras-kerasnya Udah nyampe bu suaranya di belakang? Belum? Aduh Pak Haji Pak Haji lagi berusaha Tenang ya Mau dengar kisah yang Ada di kitab hadis? Supaya kita gak jadi Kossos Jadi kesalahan majlis maulid Maulid ini dirusak oleh Kisah-kisah palsu Maka guru kami dulu Berpesan Kalau ente bikin maulid Iyaka wal Kassos Hati-hati Jangan dekatin Jangan hadirkan orang yang suka Berkisah-kisah palsu Kisah dongeng Maka saya ambillah Kisah ini dari Al-Jami'ah-Sahih Atau karya Imam Tirmizi Yang disebut Sunan Al-Tirmizi Imam Tirmizi ini Murid daripada Imam pengarang Al-Jami'ah-Sahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Kata beliau semua yang ada di kitabku ini Boleh diamalkan Kecuali dua hadis Saya cek hadis yang gak termasuk yang dua itu Mau dengar? Biar ini jadi panduan Kenapa kita bikin maulid? Kenapa kita harus ngomong Kajian-kajian kemakrifatan Makrifat ke Nabi'an Diriwatkan dari Sedina Abdullah bin Abbas Radiyallahu wa ta'ala anhumah Apa kata beliau? Suatu kali Nabi SAW Nabi keluar dari kamarnya Dan orang-orang gak tahu Para sahabat gak tahu Nabi sudah ada di luar masjid Dan mereka sedang Mereka sedang Gumpul-gumpul Ini sahabat-sahabat Kalau ngumpul gak ngomongin nasab Sahabat ngumpul Ngomongin Lakob-lakob Gelar-gelar kemakrifatan Makrifat siapa yang dibahas? Makrifat para Nabi Dalam ilmu kemakrifatan itu Ada gelar para Nabi Gelar para awliya Si Abdul Qadir Jilani Si Di Amar Rifai Itu gelar-gelarnya Sampai seratusan Al-Qutub Rabbani Gawusul Azam Sohabihib Zaman Itu istilah-istilah semua Duduk-duduklah para sahabat Apa kata mereka Satu orang ngomong begini Taukah kalian Nabi terdahulu Bernama Ibrahim Allah kasih gelar dia Khalilah Apa arti Khalil? Teman intim Teman ngobrol Teman akrab Teman spesial Itu artinya Khalil Teman yang sangat dicinta Satu lagi nyeletuk Ah itu mah kurang Nabi Musa Gelarnya Najiyullah Apa arti Najiyullah? Nama lain dari Kalimullah Orang yang diajak Bicara-bicara Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Satu lagi nyeletuk Ah itu masih kurang Ada yang lebih keren Nabi Isa Gelarnya dua Kalimatullah Ruhullah Kalimatullah Kalam Allah Firman Tuhan Kalau kata orang sebelah Kata orang sebelah Firman Tuhan Puji Tuhan Itu dia Berarti kita sama dia Masih saudara Sebenarnya Cuma mereka Gak percaya sama Nabi kita aja Kita percaya sama Yang mereka anggap Titisan Tuhan Titisan Tuhan Tiba-tiba ada satu kelompok lagi Mengatakan Eh kalian ketinggalan Nabi pertama Yang di surga Nabi Allah Adam Tapi gak disebutkan Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Dengan namanya Stres juga Stres juga Maka dia mesti jadi Ustaz Untung temannya Habaib Alhamdu Alhamdulillah Semoga beliau berteman Habaib Bukan modus Bukti gak modus Bagi-bagi hadiah Umrah Semoga ada yang dapat Gak mesti dapat Dari beliau Siapa tau Dapat hadiah Dari langit Amin Masuklah Sayyidina Muhammad S.A.W. Ke masjid Sampai dalam masjid Beliau Kemudian duduk Bersama mereka Dan tidak Menyalahkan Satupun Nah ini adab Adab guru Guru kalau bimbing murid Jangan dipatahin Di tengah jalan Apa kata beliau Betul Kamu betul Nabi Ibrahim Kakekku Itu Khalilullah Nabi Musa Najiyullah Begitulah Fas hadisnya Nabi Musa Kalimatullah Waruhuhu Tapi beliau bilang Amma ana Adapun saya Kalian tahukah Gelarku Ini seorang Nabi Cemburu Nabi yang lain Kok dibicarakan Beliau Tidak dikasih Bahas Disinilah Seorang guru Kadarang perlu Buka rahasia Dia sedikit Misalnya Habib nih Bilang Saya dulu Ngaji Habib Fulan Tiga tahun Saya dulu Di Mekas Sekian tahun Saya kalau ketemu Syekh ini Dapat ijazah Ini Boleh cerita Begitu Itu dalilnya Kalau orang-orang Motivator Nyebutnya Trust building Bangun Kepercayaan orang Terhadap diri kita Itu boleh Sesekali Tapi gak boleh Sering-sering Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Al-Arwah Apa kata beliau Ana Habibullah Mereka itu semua Gelar-gelarnya Khalil Kalim Najiyullah Kalimat Ularuhullah Itu Kumpul semua Dalam satu gelar Apa gelarnya Habib Habibullah Makanya Antum tadi Salawat Pakai gelar Habib Salawat Gimana Ya Nabi Salam Alaikah Ya Rasul Salam Alaikah Ya Habib Jadi gelar Habib Itu sebenarnya Yang zati Gelar beliau Sedangkan Habib Habib Zuryat Itu gelar Berkah Karena Bernasab Kepada yang Zatnya Habib Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah Mulai Bab Usul Orang yang Sampai kepada Kedekatan Kepadanya Dengan bab cinta Kul Inkuntum Tuhibbun Allah Fattabiuni Jika kamu Klaim Kelompokmu Aliranmu Majlismu Cinta Kepada Allah Fattabiuni Maka Ikuti aku Maksudnya Ikuti Caraku Mencintai Allah Dan Ikuti aku Dengan cara Cinta Kepadaku Itu Maknanya Maka Beliau Bernama Al Habib Jadi Al Habib Pertama Di alam Semesta Siapa Siapa Sayyidina Muhammad Beliau Bukan Nabi-Nabi Yang lain Kalau Di luar negeri Di jiran Para Habib Itu kalau lahir Belum dapat Gelar Habib Biasanya Ditulis Namanya Sayyid Benar Saya punya Guru Di Brunei Sayyid Mohsin Bin Ahmad Bin Abdurrahman Al-Kaf Itu yang Nyusun Rotib Al-Kaf Ayah Andanya Orang Singapura Yang hijrah Ke Brunei Gak Tau Asbab Apa Mungkin Ada Isyarat Apa Beliau Hijrah Ke Brunei Saya Minta Ijazah Beliau Minta Sanat Beliau Dan Orangnya Sangat Tawadu Sekali Beliau Namanya Hanya Ditulis Sayyid Sayyid Mohsin Tapi Kalau Kami Jumpa Kami Panggil Habib Tapi Ini Habib Bukan Habib Hadrami Habib Azhari Habib Yang Ngajinya Di Al-Azhar Tapi Lama Dijedah Kepada Al-Habib Abdul Qadir Sega Lama Di situ Jumpa Dengan Syah Yassin Jumpa Dengan Abu Yassayid Muhammad Alawiyal Maliki Jumpa Dengan Kalau Di Mesir Itu Ada Mursyid Kabir Namanya Salih Al-Ja'fari Mursyid Tarika Idrisya Ahmadiyyah Dan Banyak Masyai Gelar Nama Depannya Asayid Dan Seingat Saya Tahun 2005 2006 Kawan Saya Dulu Orang Betawi Seorang Habib Beliau Beliau Telah Murid 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 Awal Habib Omar Di Darul Mustafa Apa Kata Beliau Kami Kalau Di Yaman Yang Digelari Habib Itu Cuma Ulama Baru Baru Lahir Belum Dapat Gelar Habib Tapi Asbab Kalian Orang Indonesia Orang Hadramaut Kalah Katanya Maksudnya Apa Di Sono Mancung Dikit Pake Serban Dikit Dipanggil Habib Itu Asbab Santri Indonesia Jadi Ternyata Orang Indonesia Berpengaruh Juga Hadramaut Akhirnya Sekarang Gelar Habib Itu Agak Turun Dikit Gelarnya Tadinya Cuma Untuk Ulama Wali Allah Sekarang Baru Lahir Dapat Margak Dikit Panggil Ya Gak Apa Kalau Bagi Saya Itu Kemajuan Berarti Orang Indonesia Kenal Zuryat Nabi Muhammad Tapi Bagi Habib Itu Ujian Ujian Ya Beliau Lebih Paham Daripada Kami Kalau Masih Kecil Udah Di Habib Habib Orang Pasti Dia Akan Sombong Benar Habib Saya Jumpa Yang Begitu Apa Kata Dia Kan Juga Ada Zuryat Nabi Di Indonesia Jalur Syarif Fidatullah Betul Nggak Itu Ada Seorang Habib Di Selastu Wilayah Di Jawa Barat Kata Temen Kita Yang Habib Ini Apa Kata Dia Wah Itu Dajjal Nggak Setahu Saya Dia Nggak 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 Saya Bukan Habib Tapi Dituduh Dia Seorang Habib Didajjal Dajalin Jadi Ternyata Perang Nasab Ini Sudah Lama Juga Tapi Kita Nggak Mau Masuk Kita Ingin Fa Asli Hu Baina Oh Waikum Semoga Allah Nanti Kirim Orang Yang Islah Amin Kalau Nggak Ada Kita Tunggu Imam Akhir Zaman Yang Islah Al Imam Mahdi Yang Bukan Urusan Kita Apa Maksud Kisah Tadi Para Sahabat Nongkrong Yang Ngaji Ma'rifat Nongkrong Yang Ngaji Salah Satu Topik Dalam Kajian Ma'rifat Allah Adalah Al-Qab Al-Qab Al-Ruhaniyah Gelar Gelar Ruhani Kalau Yang Bertorikot Qadiriyah Itu Syekh Abdul Qadir Jilani Disebutkannya Beliau Itu Punya Al-Qab Lebih Dari Seratus Karena Dalam Kitab Hunyah Bagian Risalah Tasawuf Bagian Terakhir Belum Katakan Seorang Murid Jika Dia Bersungguh Sungguh Kepada Allah Diangkat Dia menjadi Murad Murid Itu Orang Yang Ingin Mendekat Kepada Allah Jika Dia Melewati Sisi Kediriannya Bisa Melewati Malesnya Membersihkan Hatinya Dari 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 Maka Allah Akan Pilih Dia Maka Dia Diinginkan Allah Bahasa Arab Murad Apa Bahasa Arab Diinginkan Allah Kalau Murid Orang Yang Ingin Kepada Allah Kalau Murad Allah Yang Menginginkannya Allah Yang Pilih Dia Dan Disebutkan Dalam Kitab Gunyah Maka Allah Akan Memberi Nama Dan Gelar Dia Dengan Nama Namanya Hanya Allah Yang Tahu Gelar Gelar Hanya Allah Yang Tahu Itu Bukan Berarti Hanya Allah Yang Tahu Dalam Pengertian Orang Berajar Bahasa Arab Maksudnya Hanya Allah Yang Tahu Berapa Banyak Nama Rohaninya Gelar Gelar Rohaninya Ada Yang Tahu Nama Nabi Berapa Yang Salawat Ini Tahu Nama Nabi Berapa Ayo Ayo Pake Mik Jawab Ente Tahu Nama Nabi Ada Berapa Bingung Jawab Takut Salah Gak Bakal Nesalahin Kan Baru Dengar Hadis Nabi Gak Nyalahin Muridnya Kok Kecula Ente Mau Debat Aneh Ya Bahsul Masail Kita Malam Ini Nabi Itu Menyebut Namanya Sebagai Contoh Kadang Dua Tiga Kadang Lima Tapi Namanya Sangat Banyak Satu Kali Beliau Mengatakan Ya Ana Muhammad Ana Ahmad Ana Aqib Kadang Belum Menyebut Nama Yang Lain Ana Hashir Ana Shafi' Ana Musyaffa' Macam-macam Kadang Belum Menyebut Dirinya Sayyid Ana Sayyid Ana Sayyidu Waladi Adam Ana Sayyidu Al-Qawbi Mal-Qiamah Belum Menyebut Nama Di hadis-hadis Yang terpisah Kadang-kadang Namanya Pakai Jumlah Pakai Kalimat Panjang Ana Awal Awal Yang mana Awal Mantun Syak Orang Yang pertama Dibangkitkan Waktu semua Orang Belum Dibangkitkan Ana Al-Wassilah Kadang beliau Juga berkalam Begitu Nama Nama beliau Banyak Ada yang tahu Namanya berapa Ada orang Banjar kan Banjar Banjar Oke Banjar Tahu kitab Dalail Khairat Ente tau Dalail Khairat Karya siapa Eh Ente Yang kontek Disitu Nama Nabi Ada berapa Ente depan Hadian Nanti Sudah ambil Sekarang Aneh lempar Ya Allah Berapa Nama Nabi Di kitab Dalail Khairat 200 Bahkan Dama Kitab Itu Dalail Khairat Adalah Salah Satu Nama Baginda Nabi Muhammad Apa Nama Kitab Dailul Dalil Dalil Petunjuk Petunjuk Kebaikan Kebaikan Itu Nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Ada namanya Saifullah Cuma ridaknya Sudah habis Saifullah Itu nama Rasulullah Itu Ada namanya Amrullah Ada Nabi Itu juga punya Nama Sahibul Izar Orang yang Suka pakai Sarung Ente yang pakai Sarung Lagi ngamalin Sunnah Nabi Alhamdul Kalau gamis Ada Nama beliau Dalam Kitab Dalailul Khairat Berapa Itu Di zamannya Terkumpul Segitu Imam Jazuli Ini pengamal Torikat Syaziliya Tapi Membuat Cabang Baru Namanya Torikat Salawat Jazuliya Al-Muhammadiyya Setelah beliau Muncul Imam Siuti Menyebutkan Nama Baginda Sallallahu Sallam Lebih Dari 700 Tapi Baru-baru Ini Ulang Dari Haji Ulang Dari Umrah Al-Fakir Ketemu Satu Kitab Ditulis Orang Orang Mauritania Nama Nabi Sallallahu 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 Yang dia Kumpulkan 2000 Kurang 5 Berapa 2000 Kurang 5 Berarti Berapa Ribu tuh Seribu 900 Entelolos Matematika Itu Nama Yang bisa Direkap Oleh Seorang Ulama Akhir Zaman Tapi Kata Imam Siuti Ini 700 800 Itu Cuma Yang dia Dapat Sayyidina Adam Waktu Dulu Jalan-jalan Di Surga Apa Kata Beliau Itu Pohon-pohon Akar-akar Uratnya Bertuliskan Nama Baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Itu Bidadari 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 Bukan Ibu-ibu Ini Bukan Mbak-mbak Ini Belun Tapi Kalau Ahli Salawat Lebih mulia Lebih berdari Kalau Sekarang Abis Makan Bau Jigong Bangun Tidur Bau Badannya Sekelis Kebulan Kedetangan Tamu Haid Abis Melahirkan Nifas Tapi Kalau Ahli Salawat Darahnya Lebih Harum Dari Tubuh Bidadari Insya Insya Allah Itu Yang Ahli Salawat Ini Bapak-bapak Ini Kalau Ahli Salawat Itu Bidadari Jatuh Cinta Serius Apalagi Yang Bidadari Jatuh Cinta Itu Bidadari Kalau Meludah Kemuka Bumi Dalam Hadis Sahih Muslim Dikatakan La La Itu Bumi Harum Itu Cuma Air Luda Bidadari Serius Itu Berkat Apa Karena Urat Lehernya Urat Urat Di Badannya Bertuliskan Nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Berarti Nama Beliau Banyak Dan Ditulis Dalam Berbagai Macam Khad Kaligrafi Allahumma Salli Wassalam Wabarik Alayh Fadal Habib 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 Dari tadi Dari kemarin Ikut Barakallah Fik Kalau Permulaan Simtudurur Ada Tiga Salawat Betul Itu Kumpulan Beberapa Nama Kata Zuryat Beliau Anak Dari Sohibul Maulid Sohib Sib Dural Siapa Namanya Al-Habib Itu Al-Habib Ali Beliau Murid Dari Ulama Mekah Namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Zuryat Sayyidina Abdul Qadir Jilani Jadi Ini Syarif Sayyid Yang Ini Habib Sezaman Dengan Habib Usman Bin Yahya Betawi Jadi Habib Ali Itu Sezaman Dengan Habib Usman Sezaman Dengan Syekhan Al-Khalil Bangkalan Madura Sezaman Dengan Syekh Abdul Azim Orang Sumbawa Sezaman Dengan Syekh Ismail Dari Kampung Saya Minang Kabau Sezaman Terima Betul Betul Habib Di atas 60 Hadiah Untuk Orang-orang Yang Hidup Di Akhir Zaman Untuk Kita Semua Itu Dimukoddimahnya Belur Ringkas Ilmu Ma'rifat Nur Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Itu Mukoddimahnya Saya Kemarin Diminta oleh Kawan-kawan Memberi Ulasan Terhadap Simtudur Karena Mereka Membuat Terjemahan Bebas Royality Nya Nggak Ada Royality Nya InsyaAllah Syafahat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Saya mulailah Baca Pelan-pelan Padahal Sering Baca Tapi Ketika Membaca Dengan Hati Itu Lain Disitu Kita Kaget-kaget Al-Habib Al-Habsi Itu Menjelaskan Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Pernah Allah Munculkan Di Rahim Dunia Ada Istilahnya Begitu Jadi Sebelum Lahir Di Alam Semesta Ini Itu Nurnya Ditebar Di Dunia Di Alam Habis Itu Baru Kemudian Diciptakan Diciptakan Nur Nabi Adam Belum Ada Saya Baru Faham Cara Menjelaskan Hadis Nabi Di Hadis Imam Tirmizi Hadis Sahih Ini Hadis Sahih Kajian Nur Muhammad Itu Hadis Sahih Cuma Ada Hadis Yang Palsu Juga Apa Kata Beliau Ketika Ditanya Oleh Para Sahabat Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Mata Kuntan Nabi Kapan Engkau Telah Diangkat Menjadi Nabi Ayo Kapan Engkau Umur Berapa Umur Berapa Ya Salam Ini Enggak Update Ini Enggak Ikut Kajian Aning Berarti 40 Saffirullah Kayaknya Sampaikan ke orang kemenak Itu buku harus direvisi Enggak sesuai dengan hadis yang sahih Hadis yang sahih Riwayat Imam Tirmizi Beliau jawab Aku jadi Nabi Adam belum ada Masih di alam trans Antara ruh dan jasad Belum ditiup ruhnya kepada jasadnya Beliau sudah diangkat jadi Nabi Maka dalam hadis Imam Al-Bayhaqi Imam Hakim Imam Bunuaim Dengan sanat yang sahih Beliau mengatakan Kuntu awalan nabiyyin Aku adalah Nabi pertama Bukan Nabi Adam Bukan Nabi Nuh Ada yang bisa melawan hadis ini Coba Yang bikin sejarah Kebudayaan Islam itu harus dibenarkan itu Harus dilurusin itu Kita dokor-kohor begini Dari seluruh pandemi Kayaknya gak ada perubahan Menteri agama Menteri pendidikannya harus diganti Emang agamanya Tapi yang nulis bukan menteri agama Menteri agama Harus bilang kepada penulis Kalian kaji ulang Kalau gak kita cariin orang yang nulis Kita cariin orang yang Nulis Yang ngerti tentang Ma'rifat awal nubuah Pengetahuan tentang awal kenabiyyin Berarti Nabi Muhammad Umurnya udah berapa itu ya Ada yang sudah tahu Umur batu bara di Di Kaltim Ada yang tahu gak Oh di cek Ada ketemu Batu bara Kaltim Salah satu batu bara tertua Di bumi Makanya sampai sekarang Dikeruk 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 Udah berapa ganti presiden Belum juga habis tuh Bener gak Untung yang ngeruk Masih orang Indonesia Ya coba kayak Papua Habis udah Kalau orang Indonesia kan Balik-baliknya jadi maulid Jalannya bagus Maka kepada yang Yang tukang tambang Ini hati-hati Zakatnya 20% Dengerin yang tukang tambang Pengusaha tambang Zakat NT 20% Sebarkan di majelis-majelis maulid Sebarkan di majelis-majelis pesantre Sebarkan kepada Fukoro Masakin Bikinin jalan Untuk orang-orang yang sedang jalan 20% itu Kok bisa Kan usaha saya banyak loh Emang NT pernah bikin batubara Kenapa petani cuma 5-10% Petani itu Dia nanem Bener gak Dia yang pupuk Hei Para pengusaha batubara Pernah gak NT mupuk Batubara Pernah gak Gak pernah Buka Buka lahan Ambil Gitu doang Ya saya kan ada Modal Iya Modal NT besar Tapi hasilnya kan lebih besar Itu milik Allah itu Dan Allah hanya mau Jika itu dibagi kepada Kekasih-kekasihnya Hamba-hambanya Ya Maka semoga Pemerintah kita ke depan Itu buka Untuk Peribumi Lebih banyak yang urus Amin Jadi walaupun Saya mau ketawa Izin tambang Dikasih ke Ormas Tapi saya senang juga Ya Biar belaga Belagu di jalan Bertarungnya disana Coba Umur batubara Diba Di Kaltim nih Ada yang tahu Di Banjar Tahu Info terakhir yang saya dapat Ada satu tempat Umurnya 12 Juta Tahun Ada yang lebih Berapa Umurnya berapa Berarti Bumi Bumi kita Lebih tua dari Nabi Adam Nabi Adam yang kita Sering bahas Tapi Nabi Adam ini Kan juga banyak Adam kita itu Adam yang terakhir Ini kajian baru gak Enggak Di kitab ada semua Cuma NT gak baca Ya Adam itu juga ada Berapa generasi Adam 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 kita ini Adam 7000 terakhir Antara Sedina Adam Dan kita Hampir 7000 tahun Senangkan Bumi Borneo ini Batu barak Itu kan dulu Fosil-fosil Pohon Hewan Umurnya Berapa tahun Lebih dari 12 Juta ribu Wallahua'alam Ya Itu ada ilmunya Cara ngeceknya Ya kalau pakai mata Gak kelihatan Pakai kasaf Gak bisa Maksudnya apa Kita sebut begini Nabi Muhammad Lebih tua Dari itu Nabi Muhammad S.A.W Lebih tua Dari itu Maka maulana Sheikh Al-Qutub Arabbani Sheikh Abdul Qadir Jilani Yang nama beliau Jadi inspirasi Daripada Al-Habib Ali Ngasih nama cucunya Al-Habib Abdul Qadir Bin Muhammad Ada yang pernah dengar Jadi ilmu beliau Sebagian besar Turun juga Kepada cucunya Namanya Al-Habib Abdul Qadir Bin Muhammad Bin Ali Al-Habib Saya ngambil Sanat kemurid Al-Habib Abdul Qadir Sanat Simtudur Yang antum baca itu Ya Jadi sanat saya Ada yang lewat Solo Tapi Nazil Sanatnya panjang Kalau lewat ini Lebih pendek Beliau Seorang Habib Ini mohon maaf Habib Habib Ali Al-Habsi Beliau juga Bertarikah Qadiriyah Selain Ba'alawi Selain Syazili Jadi beliau juga Senang bertarikah Qadiri Maka saya Nggak suka Ada Habib Bentur-benturin Tariqat Naqsyabandi Qadiri Dengan Ba'alawi Karena di Al-Alman Haji Sawi Dikatakan Setiap Ba'alawi Syazili Betul nggak? Setiap Ba'alawi Tarikah Ba'alawi Syazili Jadi kita Nggak usah Bentur-benturin Tarikah Itu bersaudara Cuma Kalau mazhab Ada empat Yang masyur Kalau tarikah Lebih dari seratus Jika di mazhab Kita beda Cara sholat Sama orang Beda mazhab Ada masalah Apalagi Dalam tarikah Dalam tarikah Akan banyak Perbedaan Cara zikir Sudah beda Ada zikir Kalau guru saya Tarikah Naqsyabandi Haram Pak Pake musik Haram pake musik Kalau solawat Bagi dia musik Acapella Tapi saya pernah ngaji Maustad Wahabi dulu Dia bilang Acapella itu Niru Niru Nasrani Katanya Ya salam Serba salah Kita nggak mau Terjebak disitu Jadi Tarikah Salah satu Tarikah Yang dipake Pengarang kitab ini Apa? Al-Qadiriya Kalau di kalangan Saadah Ba'alawiyah Mungkin yang masyur Al-Habib Siapa? Faqih Muqaddam Yang lagi rame nih Mi'rod 70 Paling gitu ya Itu bukan Ya kalau yang nggak faham Ya nggak usah debat Itu ada Ada cara memahaminya Ada yang salah beritanya Ada yang juga yang betul Kalau di kalangan Saadah Sufiyah yang umum Selain Ba'alawi Yang lebih masyur adalah Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani Sama-sama Sayyid Cuma satu Sayyid Syarif Satu Sayyid Habib Syekh Abdul Qadir Jilani Dalam ilham Yang dia terima Dia berjumpa Dengan rohania Rasulullah S.A.W Dan ini disebutkan Dalam kitabnya Allah berkalam Aku ciptakan Malaikat Minuril insan Aku ciptakan Malaikat dari Nur Insan Insan disitu Nabi Muhammad S.A.W Bahkan aku ciptakan Semua alam Dari Nur Insan ini Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Jadi mohon maaf Ini tolong diluruskan Ini beberapa kitab-kitab Ma'rifat Pengarangnya Bukan ahli hadis Sehingga Yang menyebutkan Hadis mimpi Dengan hadis itu Harus diperjelas Misalnya begini Al-alam Minni Wa'ana Minallah Itu kalam Yang diterima Syah Abdul Qadir Jilani Alam Itu berasal Dari Nurku Dan Nurku Berasal Dari Nurullah Allahu Nur Samawati Wal Ar Itu bukan Hadis Nabi Yang direwatkan Sahabat Itu Hadis Ilhami Apa bedanya Hadis Ilhami Dengan Hadis Nabi Kalau hadis Nabi Semasa Beliau hidup Dengan fisiknya Kalau hadis Ilham Setelah Tubuhnya Diwafatkan Ruhnya Masih berlanjut Hidup Halo Ruh Nabi Masih hidup Serius Kalau dia hidup Masih bisa ditemuin Karena yang hidup Ruhaninya Yang dapat Jumpa Juga Ruhaninya Al-Imam Al-Hafiz Asyuti Bercerita Tentang Berapa kali Belum Jumpa Nabi Muhammad Dan itu Dinukil Dalam Kitab-kitab Fikir Bukan di Kitab Tasawuf Syekh Yasin Al-Fadani Mencarah Salah satu Kitab itu Dalam Fawaid Al-Janiyah Atau Jinniyah Yang benar Yang mana Bacanya Janniyah Barangkali Disebutkan Disitu Di matan Kitabnya Imam Syuti Aku Jumpa Aku Melihat Baginda Dalam Keadaan Sadar 70 Kali Menunjukkan Itu Banyak Begitu Ada Yang Sudah 70 Kali Belum Belum Tapi Imam Syuti Habis Lihat Begitu Enggak Sanggup Lagi Ceramah Begini Beliau Umur 40 Langsung Tutup Majlis Tutup Rumah Tutup Madrasah Dia Hanya Berhalwat Mau Jumpa Nabi Dalam Keadaan Jaga Loh ya Lagi Jaga Melihat Antum Gak Bakal Sanggup Ini Cuma Tiga Hari Sanggup Udah Gak Sanggup Minta Ya Allah Tolong Tolong Minta Tolong Dan Dapat Isyaratnya Kitab Dala Ilul Dibaca Itu Sembuh Ahwal Itu Baru Saya Faham Oh Imam Syuti Gak Bohong Ibnu Arabi Gak Bohong Fakim Mimpi Bisa Jumpa Betul Tidur Itu Tidur Itu Kalau Otak Kita Tenang Kita Tertidur Walaupun Lagi Duduk Ente Pernah Ketiduran Lagi Duduk Gak Sering Ente Itu Orang Kalau Orang Gelisah Bisa Tidur Gak Tapi Kalau Orang Gelombang Otak Tenang Dengan Zikir Salawat Mungkin Saya Ini Tukang Dongeng Gak Kata Dia Atau Mungkin Suara Saya Bisa Menenangkan Hatinya Barangkali Kalau Denger Langsung Ketiduran Depan Saya Ada yang Ketiduran Gak Kita Liatin Dulu Halo Sampai 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 Sampai